Berikut ini cara untuk yang namanya download game Higgs Domino terbaru dan cara mengatasnya jika gagal install. Jadi untuk kalian yang mungkin mendownload Higgs Domino dari Playstore itu sering error atau dari luar Playstore, kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pertama kalau errornya gara-gara Playstore, kalian bisa ketik di sini Higgs Domino, nah download yang ini. Kalian pilih install, tapi kalau pas kalian pilih install dia tidak jalan, itu ada beberapa penyebab. Pertama kalian bisa refresh dari jaringan, masuk ke mode terbang, nah setelah mode terbang aktif, kalian matikan. Hubungkan ke jaringan internet, baik wifi ataupun data solar, ada juga beberapa kejadian, kalian itu harus pakai wifi, karena kalau pakai data solar dia error. Jadi minta hotspot teman sebentar untuk download Higgs Domino. Kemudian kalau memori kalian itu hampir habis, silakan diposongkan beberapa, minimal sisanya 1GB untuk penyimpanan internal, karena untuk mendownload game itu butuh memori tambahan. Jadi seperti itu. Bisa juga kalian matikan dulu HPnya, setelah HPnya dimatikan, hidupkan lagi, nah coba install Higgs Domino. Biasanya sukses. Atau kalian bisa seperti ini, kalau gagal kalian bisa tekan lama, icon Playstore-nya, pilih info aplikasi, kemudian pilih penyimpanan yang ini, pilih hapus data yang ini. Ini cuma mereset data Playstore saja, supaya dia kembali ke awal, supaya normal, pilih OK. Baru kalian cari yang namanya Higgs Domino di sini. Download lagi. Kalau gagal, kalian kalau di HP Android itu kan dia punya toko aplikasi masing-masing. Kalau di Xiaomi GitHub, namanya kalau di OPPO atau Realme, apps market. Cari saja toko aplikasi apps market, nah yang seperti ini. Dia ada juga yang namanya Higgs Domino. Kalian ketik Higgs Domino, nah di sini ada Higgs Domino Ice Line. Nah pilih install, sama juga. Kalau kalian yang masih gagal juga, di Google itu kan banyak sekali situs yang menyediakan download Higgs Domino. Tapi kalau di luar dari Playstore itu kadang kurang aman, karena sudah di modip. Kadang kalau di modip itu bisa saja ID sama password kita dicuri. Dan akhirnya kita yang rugi. Jadi harus hati-hati juga kalau pakai yang masih modip. Ada sebagian orang yang nakal mencuri ID dan password kita. Dan akhirnya koin kita yang hilang. Jadi mending download yang versi resmi saja. Seperti ini. Atau kalau tidak bisa, kalian bisa share it dari HP teman atau berbagi. Biasanya kalau Playstore normal bisa langsung di-download seperti ini. Lagi versi download, ditunggu saja. Tergantung kecepatan jaringan di daerah kalian. Itu saja caranya, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.